Mengejutkan, El Rumi beri pengakuan keseriusannya dengan Fujiyanti bikin heboh warganet Fujiyanti usai putus dengan Torik Halilintar dikabarkan telah dekat dengan El Rumi Bahkan, Fujiyanti dapat pengakuan romantis dari El Rumi Baru-baru ini, El Rumi mengungkapkan perasaannya pada Fujiyanti Tak hanya itu, El Rumi bahkan juga mengaku ingin segera bertemu akan melamar dan mengobrol hal serius dengan keluarga Fujiyanti Seperti diketahui, El Rumi memang sempat mengaku jatuh hati dengan Fujiyanti Saya pernah melakukan pendekatan, saya bersimpati sama seseorang yang pekerja keras karena saya orang yang pekerja keras juga Tutur El Rumi dari video yang ditayangkan Youtube Indosiar Bahkan, ia juga mengungkap alasannya menyukai Fujiyanti tersebut Kemudian, dengan kehidupannya yang single, menghidupi anaknya sendiri Supel orangnya, bisa masuk kemana aja Dan ia menyenangkan ya, lucu banget Bongkar El Rumi Dia cantik, dalemnya juga cantik sih Dan enggak yang dibuat-buat, terus jujur apa adanya Dan smart sebetulnya Tambah El Rumi Jadi ada perasaan ingin kenal gitu? Tidak hanya hahahihi doang Eh, tapi belum apa-apa, udah ketahuan Ungkap El Rumi Sejak saat itu, keduanya pun ramai dikoda netizen dan rekan artis Terkait hal itu, baru-baru ini El Rumi lagi-lagi mengungkap perasaannya pada Fujiyanti hingga bikin netizen heboh Di unggahan itu, El Rumi menyampaikan pesan pada Fujiyanti Ia berharap bisa menerima dan mengobrol serius dengan Fujiyanti Yuk kapan ya, kita bisa ngobrol dan ada waktu untuk benar-benar yang tidak ada unsur-unsur yang lain Atau orang menganggapnya bercanda Atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita nganggap bercanda atau cuma gimmick-gimmick gitu Ujarnya El Rumi mengaku ingin bertemu Fujiyanti lantaran takut jika niat baiknya hanya dianggap gimmick semata Oleh karena itu, El Rumi pun mengaku ingin memperjelas niat baiknya tersebut Mudah-mudahan ya, nanti ada waktu yang kita bisa ketemu Karena aku ada kekhawatiran juga kamu menganggap ini cuma gimmick atau bagaimana gitu Itu ketakutan terbesar aku Ujarnya Yang dimana kamu menganggapnya ini memang clear dari diri aku sendiri dan kita bisa serius Timpal El Rumi Mengetahui hal itu, sontak netizen langsung heboh tak karuan Ada yang menilai cocok, namun ada pula yang minta El Rumi tidak berharap banyak Perjodohan Fujiyanti Utami dan El Rumi masih terus dibahas di sosial media Neta rupanya membahas tentang momen pertemuan antara Fuji dan Ibunda El, Maya Estianti Rupanya, Fuji sudah dikenalkan pada Maya ketika keduanya bertemu di sebuah acara jauh sebelum perjodohan dengan El terjadi Yang menarik, Torik Halilintar yang kala itu berstatus pacar rupanya menjadi pihak yang mempertemukan Fuji dan Maya Dalam sebuah video, Fuji dengan sopan salim sambil membungku ke arah Maya Pihak Maya juga tersenyum ramah dan tampak kagum melihat etitud Fuji Melihat momen tak terduga itu, Neta malah menggoda Torik Rupanya, adik Atta Halilintar ini digoda mengantarkan jodoh buat El Ternyata si Torik memperkenalkan calon mantu untuk Bunda Maya, Chanda Netter Ternyata Torik ngenterin menentu orang, Seru Netter Judulnya calon mantu untuk ibu temanku, Ledek Netter Bunda responnya baik ke Fuji, kata yang lainnya Fujian salim ke Maya Estianti, Torik digoda antar jodoh buat El Rumi Sementara itu, Maya sebelumnya sudah mengungkap kriteria menentu baik Rupanya, Maya memuji sikap Tisa Biani yang tetap mengunjunginya di saat Dul Jailani Di sisi lain, publik menilai kalau nasihat itu juga seolah ditujukan buat Fuji Yang ramai dijodohkan dengan El Rumi Di sisi lain, El sudah sempat buka suara soal perjodohan dengan Fuji El tak mau terlalu banyak berkomentar dan menegaskan kalau dirinya masih jomblo Awalnya, saya nggak merasa saya perlu mengklarifikasi ini Tapi karena beritanya sudah melebar kemana-mana dan gosipnya sudah terlalu jauh Jadi saya merasa perlu mengklarifikasi ini Seru El Rumi Poin pertama adalah saya masih jomblo dan tidak dekat dengan siapapun Yang paling penting, saya happy Saya jomblo yang happy sebenarnya Kedua, saya nggak akan menjawab pertanyaan itu Saya nggak akan memberikan statement Terima kasih Terima kasih Terima kasih